tanggal 29 Juni, ini pejuli ya, pejuli sorry, tanggal 29 Juli guys, kita cek kandangnya bang nah langsung aja jangan lama-lama guys, jangan bosa-basi, ini suara gue lagi serek ya, habis kena radang gue, makanya kurang enak nih suaranya, maaf ya guys ya, ini gue ready baby lolokan masih cindil-cindil tapi guys, ini indukannya udah bukan muda lagi guys ya, hampir tujuh tahun indukannya tapi masih lancar produksinya guys, edan, terus ada indukan tompel kali WF ini, ini burung pertama gue guys ini burung pertama gue guys, masih menghasilkan guys, ini kosong, kemarin kita panen, ini juga kosong terus ini kemarin jagoan kita, tapi udah ke pantau kawin-kawin guys, anaknya udah gue panen kemarin terus ini baru dua telurnya, WF kali WF terus ini siapan chef-chef nih guys, nanti akan jadi indukan nah, terus ada Lutino mata merah, baru netes satu, dari indukan Lutino kali Lutino baru netes satu guys, ya, ini telurnya kalau nggak salah tiga nah, tapi sebelum itu gue pengen kasih tau nih guys, gue mau berbagi pengalaman guys gue pakai vitamin apa, banyak yang tanya, ini langsung aja gue buka, gue bongkar ini adalah vitamin breeding wet gum oil, ini produk gue sendiri guys nah, ini dari ekstrak minyak biji gandum, yang diambil sari-sarinya dan kandungan dari vitamin wet gum oil itu adalah tinggi vitamin E-nya guys yang bagus untuk kesuburan burung, kesuburan dan nambah birahi burung sama sebagai antioksidan kandungan dari minyak biji gandum itu sangat bagus manfaatnya untuk burung yang akan dikembang biakan guys jadi, setau gue minyak biji gandum ini nggak cuma hanya untuk burung ya tapi hewan-hewan lainnya yang sudah diteliti di luar sana itu bagus untuk perkembang biakan hewan guys nah, kalau kalian berminat, link-nya nanti ada di bawah guys kalian bisa cari aja di Shopee, Bang Gondrong Parot pasti ada nanti di situ, wet gum oil vitamin breeding nah, bang udah beli tapi nggak jalan jadi, kalau yang nggak jalan biasanya harus dianalisa dulu burungnya guys sudah benar jantan betina kah? sudah berjodoh kah? sudah beradaptasi kah? sudah mapan usianya kah? jadi, banyak faktor yang membuat burung itu telat produksi guys ya jadi, kalau kalian mau tanya-tanya, boleh guys gratis segitu aja video kali ini salam pertanak muda Indonesia, Bang Gondrong thank you selamat menikmati